selamat menikmati selamat menikmati tapi ya enggak sih Waalaikumsalam ya, bodoh-bodoh ini lalik gak kopi ya? gak gawat lah, ini gak dinteng maksud, maksud lukis kopi lalik gak kopi? ini gak, tapi tidak ada ibadah iya, akhirnya apa paling nanti gak gambar sampai kelembung hahaha iya, itu kenapa yang dibuat? iya, itu ada yang dibuat dengan orang-orang gak? orang-orang mau ngepost, terus ada yang ada kita, Mas Gustaf yang ada, Pak Wanda ada yang ada, ada yang ada lalu di cepatnya iya, kalau disampaikan yang mau ingin disampaikan pendapat yang ada, itu ada yang kurangnya jelas ya, ini terus aku itu, setiap karya itu gak ada yang banyak ya, arti ini selalu-selalu merasa kurang terus dan tidak pernah berakhir dia boleh kurangi ya, ada yang ada terus nah, ini karyanya sama? iya judulnya apa itu? karena tanding, tapi yang diketak yang di visualisasikan ini malah Arjuna nih apa itu? mungkin cak Gustaf yang ngerti apa, kok judulnya karena tanding, tapi yang ditunjukkan ini yang sering dilukis malah Arjuna baru Krishna sebagai kusiri yang ditanyol, yang menang, Pak hahaha yang ini, ini ini Arjuna Arjuna oh iya Arjuna, betul Arjuna iya aku salahnya di dunia bayang ya tapi paling gak ee kaguhku apa yang hal-hal positif iya, seolah seolah-olah sejarahnya modelnya iya sejarahnya ini antara dua kubu kan dua kubu Aztino dan Amerto Aztino dan Amerto macam-macamnya, apa ya? selain Aztino dan Amerto, apa ya? pendawa kurawa aslinya sejak dulu aslinya itu tempatnya fisir iya emang ngomong iya iya, ini salah satu fragment dalam perang barata yuda ya iya sebenarnya perang antar sodara antara keturunan keturunan kuru kalau gak salah ya apa itu? pendawa kurawa sebenarnya kan satu sodara mas ya pandu dewanata dari pihak kurawa iya destarata pendawa jumlah lima kurawa jumlah 100 pendawa jumlah lima kurawa jumlah 100 iya ibu ECG ibu ECG jadi kurawa itu ibu ECG 100 ya 100 putri gendari itu rumah sakit biaya berarti zaman semuanya itu teknologi cloning mungkin itu canggih bisa bisa cloning 100 orang ibu ECG objek itu yang dipanah itu 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 kan depan mesti ini dua apa ini kanvas yang ukuran belum meter itu depan tapi gak cedek sih istilahnya ada depan itu dalam artian jangka jangka apa munculnya panah itu kan gak seperti senjata api kan senjata api ratusan ini mungkin jaraknya puluhan meter kira-kira perang konvensional gak pakai rudal seperti sekarang hahaha ini kan kalau zamannya bapak moyangnya ADW iya pejuang-pejuang arah-ara Surobo itu kan itu mangguk tombak tombaknya dari bambu runcing itu kan ini gak depan itu gak mungkin tawur dari Surobo ini ini biasa kak Gustaf yang wah mantep ini iyalah kak 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 wayang itu sendiri kan syarat dengan simbologi syarat dengan pesan-pesan pesan-pesan esoteris dan eksoteris esoteris itu yang di diri kita iya ini kalau esoterisnya ini menanyakan empat kuda ini kan napsu empat kita napsu napsu ya napsu papat napsu papat aluwama amara sufya mutmainah jumlah jaran ini gak anggar iya jumlah ya ada makna napsu papat napsu napsu papat iya bisa aluwama amara sufya mutmainah artinya aluwama itu napsu hitam napsu makan yang mementingkan maka berperpendangan perduniaan perduniaan terus napsu merah itu amara amara itu nafsu marah amara itu kuping pintunya aluwama itu mulut tempatnya perut kalau itu itu dole itu sufya ini yang warna kuning mata itu tempatnya hati makanya selamat hati mutmainah herung itu hati itu hidung bahkan anehnya pak itu semacam nurani bukan tempatnya tempatnya dari mata turun ke hati dari mulut turun ke perut makanan ini kan aluwama pintunya ini pintunya nafsu empat makanya disini dikasih apa itu harus dikendalikan ini simbol ini mengendalikan nafsu oh itu nafsu yang baik itu mutmainah itu ya ya semua nafsu itu ada fungsinya seperti roda kan tinggal bagaimana penggunaannya nafsu amara kalau digunakan untuk bekerja ya kerjanya jadi biat oh kalau digunakan untuk marah-marah ya kerusakan tinggal di jalurkan apa ya begitu selain filosofi ini juga filosofi mengendalikan iya 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 terus begitu tadi yang sopia tadi belum suvia itu mata oh ini mata jadi penglihatan penglihatan sifat jahil ini tadi nafsu kuning oh iya kalau coro jawa ini sedulur papat kan gitu ya sedulur papat nah ini Arjuna pancere ini yang dampingi nah kalau di pihak kurawa yang dampingi salya yang dampingi salya Prabu salya ini masih saudara juga ini yang dampingi krishna tipisan dari wisnu itu nah jadi ada nyambung kesini nah kalau salya tipisannya apa bukan wisnu tipisannya siluman mulanya jandra birawa iya iya jadi ini bener-bener antara hitam dan putih ya per Dharma dan Adharma hak dan batil per Dharma per Dharma ya ini kebenaran Dharma, wisnu, kebenaran hak itu lawannya yang batil nah ini titisan dari indra betoro indro indra panca indra ya panca indra Arjuna titisan dari dewa indro betoro indro kalokarno titisan dari betoro surya titisan dari betoro surya titisan dari betoro surya itu maka dikatakan kastanya rendah karena di bawah gak pernah di atas selalu pasti di bawah kecuali kalau di tembok latar belakangnya tembok kan dia sejajar dengan kita atau mungkin juga lebih tinggi jadi dari matahari kena badan ini netis diturun ke bumi jadi gambar bayangan tubuh kita jadi sebenarnya kita itu setiap hari itu perang sebenarnya dengan ini tadi bayangan-bayangan ini tadi kan ada seperti vektor ini kan seperti vektor panah-panah ini kan vektor masuk ke mata kita masuk ke telinga panca indera itu tadi ini kan terkam kemudian dari yang terkam itu tadi diolah dikeluarkan lagi nah kembali panca indera itu hanya lima ya gak ada enam ya soalnya kadang-kadang kan orang ngomong dia punya indera keenam nah ini perasa ini itu ada beneran ya ini ngerasa kasar halus ya ya ini kan juga indera indera keenam terus indera keenam itu cakra sini kan ada cakra mata ketiga mata keempat cakra ajena biasanya cakra ajena kan sini diantara dua bola mata ini nah ini ini kalau lihat fragmentnya ini pas jam berapa ini kira-kira pak? kurang lebih jam setengah enam ya berarti jam setengah enam itu menjelang menjelang ketik ya menjelang maghrib ya Surya mau tenggelam ya kekuatan dari Karno itu karena Karno dinaungi oleh Surya kekuatannya itu dari Surya itu tadi ya kalau Surya sudah tenggelam kekuatannya pudar melemah nah pada saat melemah itulah dieksekusi dilepaskanlah panah pasau pati maksudnya pasau mati ya karena bayangan itu tadi kalau matahari nggak ada bayangan kan hilang bayangan tubuh ini hilang jadi semacam trik gitu ya trik ya itu strategi strategi perang pada saat jam 12 dep-depan Karno sama Arjuna dep-depan nah betul strateginya sama siapa ini krishna diputer kretoni diputer akhirnya bayangan yang mengejar nggak lagi berhadapan dengan bayangan bayangan biar di belakang kita mengejar kita nah itu biar bisa diaplikasikan dalam kehidupan ini sebenarnya biar nggak mengejar bayangan biar bayangan yang mengejar ya pada saatnya nanti bayangan dieksekusi akan hilang tiada begitu sebenarnya kita ini kan siapari menangkap bayangan melalui panca indera kita pengertiannya begitu itu esoterisnya iya nah Karno itu masih sodara sama pendawa itu masih sodara paling tua kok bisa bilang gitu ketika ibunya hamil kan kena siram matahari ibunya petangnya kan melending nah itu kelihatan bentuknya di tanah maka lahir duluan yang lahir dulu kan batuknya ibu kan gini ya melending kan perutnya terus kena sinar matahari terus kan terproyeksikan jadi gambar dua dimensi di tanah lah itu Karno nya itu tadi bu lahir lewat bayangan itu berarti Karno kan bayangan itu kan ada sebelum bayi lahir ke alam dunia jadi Karno itu sudah sudah ada duluan ketika masih di alam ketika ibu mengandung berarti dalam arti kata Karno itu tertua di tertua dalam dalam pendawa pendawa itu kan keluar kan Kunti yang lainnya kan Kunti dari Kunti ibunya pendawa iya cuma dia akhirnya di laruk jadi dia itu lahir dari ibunya pendawa iya masih sadara tapi kok akhirnya dia itu malah mengabdinya di Astina itu menunjukkan bahwa bayangan ini bukanlah yang hak bukan yang sebenarnya maka dia ada di pihak yang kurawa yang aslinya yang pendawanya iya 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 jadi ini bukan sekedar lukisan tapi mengandung satu ajaran satu pelajaran iya iya bahwa sebenarnya kita tiap hari itu juga berperang melalui hawa nafsu ini iya 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 napsu kuning, napsu putih napsu irene, itu kalau digambarkan napsu kuning, napsu putih itu bisa juga digambarkan dalam puno kawan yang saya mengembar kemarin itu itu juga perlambang napsu empat oh itu juga ya semar itu dulur papat ya semar itu mutma inai iya iya bagong tukang mangan hehehehe singcici tukang muring-muring, singcici tukang gudu ya itu kan ada petruk garis sebenarnya perlambang napsu empat juga sopoh bagian tukang mangan ini agak melenceng ya saya tanya iya agak melenceng dari ini eh togok saya pernah tahu ada wayangan yang namanya togok togok itu ada kaitannya dengan kuroo dan ngastino enggak? iya kuroo dan amarto kalau pendawa yang ngomong yang ngomong pendawa itu semar ya ini versi jawa ya Wia kalau di India kan enggak ada semar togok ya ini versi-versi jawa oh ini modifikasi iya kubahan di jawa ke iya kalau togok sing ngomong pihak sebelahnya lah jadi itu kalau togok sama semar itu saya ingat jadi ini cerita semar, kelomba, nguntal, bumi sama togok semar menggunakan iya itu bisa juga sampai dibikinkan topik sampai dibikinkan gambar dua itu bagus itu juga mengenai filosofi sing-sing makanya buru-buru lambeni suai togok nah semar hati-hati pelan-pelan dengan kesabaran berhasil nguntal bumi nguntal gunung dan lain-lain yang cerita ini gitu ya itu udah untung ya gak kelapan nih apa gak kejadian ya apanya buminya diuntal sama semar itu iya pak ini gak kejadian kalau kejadian kita gak ada ya itu itu perlambang pak ada mananya itu perlambang berarti kan bumi yang penggelam apa bumi yang perlambang lebih besar mana semar sama bumi semar itu kan bisa juga perlambang yang gaib yang meliputi benda ini yang membungkus begitu seperti air dan ikan nah ikannya kan diuntal diuntal sama air itu tadi diliputi air itu tadi berlambangnya gitu seperti itu iya oh iya mungkin ini teknisnya gimana ini bikin ini tadi kan cerita filosofinya oh itu apa itu teknisnya media aja lah saya ngomong medianya itu akril akrilik on canvas akrilik iya akrilik ukurannya ini ini ukurannya 50 x 90 50 x 90 iya pengerjaan berapa lama pak tiga hari tiga hari ya iya ini pengerjaannya ini gamangan gantung ya posong gantung posong gantung dari kepala di bawah akhirnya ngecernya sampai makan kan eh wah pak aku bingungnya lalimangan ke awan murum-murum terus sampe kok ujuk ujuk pengen gambar tanong tandingku ceritanya ini hmm apa apa ini aku ini 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 dunia di bawah yang paling cek ini negara ini ada dua kubu yang kadang-kadang bisa seakan-akan sejalan tapi dalam artian secara apa 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 sebuahnya ada yang jadi kendala ya ini kalau saya amati kuda satu menoleh di sini jadi kadang-kadang nafsu itu kadang gak seiring sejalan artinya gitu ya ini kan semua ngadep sana toh ngadep sana, ngadep sana, ngadep sana ya siang ini merok terdokannya yang kejadian itu bisa aja di kehidupan kita itu loh ya nah nafsu satu-nafsunya mungkin gak nurut bisa diartikan seperti itu ya seperti itu bisa seperti itu di dalam satu komunitas baik itu struktural negara ataupun pasti ada kelompok atau oknum-oknum yang tidak sejalan dengan pemikiran pimpinan ya ada bagian mungkin yang tidak seiring sejalan ya ya tapi kalau aku pernah dengar enggak tahu ini sesuai Pak enggak dengan yang pernah ada dengan Pak Gustaf yang ini yang mesti ada yang menoleh satu itu itu karena ketika ini Arjuna memanah itu dengan Arjuna kan sudah dikenal pasti panahnya itu masih tepat ketika itu sikir Krishna sebagai kusir ini ada terbersih mereka ini satu orang tua jadi ketika panah mau dilepaskan Krishna sengaja menarik satu tali lesnya ini ke arah kiri disetak jadi yang ini kaget kaget akhirnya kan terpengaruh yang belakang-belakang jadi mempengaruhi jalannya kereta jadi apa sasaran panahnya si Arjuna ini meleset jadi dimaksudkan gitu jadi menghalang-nghaling supaya panahnya gak terkena meleset ya itu ada yang pernah saya dengar gitu tapi pasti ya terlepas dari sisanya mesti Allah satu muda selalu menolak ke belakang tayang muda kedua dari sana atau ketiga dari sini pasti ada ya ya setahu saya gitu sesanya dua kali gambar ini empat kali empat kali empat kali yang dulu kan sempat lagu dibeli Pak Kapolda tapi yang kecil malahan yang sebeniran harga 400 ribu dibeli Pak Kapolda mungkin menyesuaikan ukuran ruangan atau mungkin setok keadaannya itu enggak saya curikan bisa juga Pak Ajudannya itu yang belikan kan Ajudannya yang bayaran lukisannya dua sekaligus waktu itu saya yang itu ukuran kecil ya seperti ini terus yang satunya bunga punya pak-pak sekaligus waktu itu langsung dibeli dan belum ada lima menit langsung transfer uangnya iya jadi 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 padahal itu tidak laku terus berkarya alhamdulillah disyukuri salah satu cara kadang-kadang jadi ini memang awet menyenangkan menyenangkan menyalurkan hobi itu hobi jadi berkar laku dengan harga supernilan pun alhamdulillah kepuasan batin iya senang ini apa ini ceritanya ini gantian gantian kalau ini dalam dunia kewayangan memang kurang paham secara filosofi tapi namanya kepingin gambar Garuda Wisnu Bencana itu api gagah sangar memilih srtknya bagus iya model-model itu karya banyak tahun sejak tahun ada 4 tahun aku kopi itu sebelum 16 muda mulai menjajah walaupun tidak jelas tidak ini orang yang awam gambar dari ampas kopi aku bingung coba ini seperti aku ya perkiraanku apa ketika minum aku cipu anus nggak mungkin dituang lepek gitu terus, ketika ya pak, ini aja oh iya, aku turun yuk, turun terbayang ya apa sih cara ini yang benar nah, ini kan apa-apa ya sik, persisnya asumsi sampean maksudnya gambarnya seperti itu kasih asumsi apa maksudnya ya itu, apa bayanganku ketika dituang lepek nanti ini ademi itu terus diseruput kopi ini kan tertinggal ledaknya itu segera harus digunakan karena nanti ketika itu sudah sudah kering atau bagaimana nggak bisa apa, apa itu apa, apa ketika masih agak lembek-lembbek masih ada unsur airnya itu ketika itu langsung untuk melukis ya, Nek misalkan aku lagi kretek gambar bukan berarti setiap kali minum kopi sisanya letaknya mau terus anggar tak kayak gambar nggak ada di dalam juga walaupun sebenarnya nggak harus minum kopi misalkan, tadi buku kopi kita kasih air panas ya, tapi tadi diampasnya nggak gabar-gabar ya kalau ngomong kopi ini semua karena kopi-kopi yang ini inspirasi ya nggak ada yang terlalu karena kopi-kopi ini ya ya wesh jadi kita tidak harus ambas tidak harus ambas ya apa ambas? apa ambas? cuma tidak harus setelah minum kopi oh iya nah, setelah minum kopi kan memang identik konotasi mesti ada ambas itu iya nah, kadang-kadang misalkan misalkan membeli kopi itu tidak mati-mati ya wesh tidak dikawai itu nyimpen ambas itu kecut iya jadi nggak boleh misalkan aku lagi mud kita lepas sketsa sketsa pastikan dasarannya mesti terpon sketsa sketsa bisa rampung tinggal untuk memulainya nah, itu aku harus mencoba untuk membeli kopi kopi-kopi ya kopi temenan banyu panas duduk terus baru dilembabnya sehingga tidak terlalu basah nah terus tidak boleh nampas itu tidak boleh langsung boleh mampas alatnya seperti ini ya, seperti ini bisa langsung cuma langsung itu ketika kering karena aku konsentrasi ini kan ampas ampas loh ya duduk banyunya kopi ampasnya kopi iya 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 meledaknya iya iya meledaknya meledak di tempat ini di tempat ini belek secara garing meletak merotok oh iya kalau yang jelas merotok terus kan kayaknya ada sembarangan kalau tingkat kelembutan ini kayaknya kayaknya kan kopi kadang gilingi atau kasar bareng kebanyakan aku kopi itu yang lembut sudah boleh yang bubuk halus kenapa pasti dihaya aku kebetulan media aku kan sering menggunakan bentuk dalam bentuk garis-garisnya ini hmm bahasa ini misalnya gai kuas iya 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 lebannya bisa gai kuas tapi ini ampas kopi gai kuas kuasnya rusak apa yang ada di palet aku gai palet nah ngerjakan posisinya ini gak bisa kampas ngadek turun iya 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 melenteng melenteng jadi kapas itu iya jadi kayak bati iya 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 aku membayangnya ukurannya 1 meter 1 meter itu kemeng soalnya kan mungkin gak ada peralatan iya terus gai palet kita ada di sana sama iya tapi kan mesti mudah-mudahan iya aku nyandai kan harus dodolan iya gak langsung gak langsung disebut kan kita tuh namanya ini oke kopi tinggal di sini tinggal di sini aku kan gak langsung nyel ngurut mana peristiwa luluknya semua tekan di begitu bangkit mulai mana itu ke rokok gimana tinggal di sini lalu di sini gak nyambut ini aku kesenengan nyambut dia walaupun secara logika repot ribet anak-anak logis disambi disambilah disambilah dimakit begitu kita tanggal 16 November Oktober ya orangnya sudah ngulas di sini di sini di sini tidak ada kejadian ada tamu tapi sampai dodolan aku tidak bisa menerusnya belum tahu belum tahu aku ingin menerusnya tapi media ini kan tidak umum ini kopi dan orang mesti apa kopi kan gak mungkin lukisan dalam bentuk garis-garis ini kan sebentar seperti apa seperti apa seperti seperti triplek seperti seperti kayu warna yang ini kan dominan kecoklatan ini ini kan seperti kekuningan kekuningan apa ini 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 itu kan kampas ketika putih kampas putih kampas dilapuri banyu kopi Mas Yodi habis mana kan sudah semu gading kuning jadi ini banyu kopi yang bening seperti dasaran awal di kuasnya atau ketika di dasari banyu kopi atau ampas yang tipis-tipis mengurangi ini untuk menjadi lighting pencahayaan kayak kapas titik lembar katun koton supaya gradas ini muncul tapi itu kejadian ketika ampasnya belum dikasih lem lem lemnya ketika baru dilapur terus dikurangi gradasinya untuk pencahayaan berarti bisa ketika kering tetap sama kapas atau yang kita ini komposisi lukisan bakar coklat coklat itu tapi biasanya di ripek atau bambu itu coklat coklat kalau beberapa kopi yang warna kuning kuning-kuning ini memang gawannya kopi asli konek kemerahan juga kopi kopi ini dipoles dua kali berarti ini penelitian butiran kopi serbuk eksplorasi jajah ini nyobat-nyobat sampai aku tahu soalnya tidak diajar di kampus sekolah ini standartnya iya itu kuku canting canting batik di online di Jogja ini pikirku aku ingin apa jalan kopi saya tidak nulis air kopi ketika dimasukkan ke canting maksud kita itu menusir ini saya tetap buntu karena tetap buntuh bolongnya buntu akhirnya beberapa kalujian rusak pernah jarum contek yang gede iya iya kodok buntu paling kan serbuk lebih halus lagi lubang jarum suntik lebih lebih cili akhirnya palet ya akhirnya bisa palet itu merasa rotok kutus asa pas aku melaku-melaku dengan grame iya iya kalau kutuk kumpul bukan bopo kalau kutuk kan palet itu cili tidak mengerti tidak kutuk iya kutuk ini sekolah orang muda iya itu apa nah itu sepertinya di tengah menjelang frustasi menaklukkan kopi akhirnya tidak terlalu mengutuk 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 maksudnya nyampur antara kopi tanas atau dengan lem atau mengutuk oh tiba tiba keterusan tak udah iseng bekasih kan ada sisa toko palet itu itu kalau kena garis nah dari situ menaplikasi 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 garis itu saya menemukan teknik menggunakan palet kan tak pelajari terus apa caranya kan kaku palet mdw harus bersentuhan dengan media kampas atau kertas yang sudah kita rebahkan terus ketika tinta bahasanya tinta kopi atau kampas kopi kita sentuhkan dengan media kampas atau kertas terus kita tarik ini kan artinya kampas kopi atau tinta kopi kan turun tapi kalau kita berdiring ini tekan mundur jadi posisi ini berpengaruh jadi supaya ini media yang kita tolehkan itu jalan terus ini hari berarti ini dicelup ya kita sebut tinta kopi dicelup terus sesuai objek dan saya 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 kamu ayat kita saya 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 dulu saya 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 yang ini bisa mencari tampilnya di sana dibahas filosofinya kita akan cerita masalah teknik bagaimana membuatnya tadi di tengah keputus asa anggar kampas kopi teknik aku mau aku mau neng pak aku mau neng pak aku mau neng aku mau neng pak aku mau neng pak aku mau neng pak aku duduk di kerugung ke cowok aku duduk di kerugung ke cowok sampai duduk di kerugungan barang terus ternyata barangnya duduk barang dari kota kaki di wilayah iya Alhamdulillah ketemu tekniknya langsung aku belajar terus usir gaya tekniknya mau aku mau garis-garis ketsa nah pernah tak aplikasi ngetes betul garis kopi mau tak tesnya kalau layak pabrik dengan tulisan caption eh pensil spidol apa kopi kota-kota kan jawabnya nekak pensil dan spidol kan gak mungkin kopi nah artinya garis arsir dari pada gaya ampas kopi kan mampu mengecoh iya mampu mengecoh mata saya main kayak caption saya karena kan jebakan oh ngetes ngetes mesti ngetes pabrik ngetes pabrik ini petelot iya 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 spidol apa kopi tapi gak apa background ya hanya bentuk-bentuk yang ada yang gak saksa itu iya 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 padahal itu gak kopi sama tapi dikira pensil apa spidol ucapannya kesannya tapi disitulah Alhamdulillah akhirnya tanpa pelajari sampai sekarang ya memang dan terus sampai saat itu ya tetep lah kreativitas tanpa batas lah hahaha iya terus antara ini mbak ini di sini lalu ini setiap tahun ini ini 2015 ya tanggal bulan ini 6 ini berarti di sini di sini ini tapi terus pak agoni pak agoni cuma suka sosoknya iya tinggal main komposisial ya gelap terangi lebih utamanya karena aku lebih belajar menaklukkan kopinya iya kebetulan dapat objek wayang lah jadi kesan kunonya pintesnya kan sudah didapat pintesnya kan sudah didapat komposisi begini kalau cak Gustaf ini apa yang sosok hanuman itu mau hanuman itu kalau didelokkan hanuman itu tahu maneges ini takut dengan untuk guru wadewa itu apa asa wujudku ini manung saw guduk kewan guduk apa sih bangsa ini apa manung saw guduk ya manung saw guduk sejak ini 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 pelajaran esoteris anuman itu ini kundalini kundalini biasanya disebut anuman itu begawan kundalini kundalini itu api api suci tempatnya di sini dekat cakra dasar ya nanti bisa saman cek lah di google kundalini itu apa sedulur tunggal bayu ini saya bayu anginnya tidak ada sepiro gede kalau anginnya sebulan sedulur tunggal bayu itu kan sedulur tunggal bayu harus gulungannya apa bimau tunggal bayu itu sedulur tapi ini api suci energi api mulanya diopong orang kundalini ada cerita anuman kundalini diopong tidak kundalini di cerita ramayana ya ini adalah kalau orang itu menyebut baktanya baktanya orang yang berbakti kepada wisnu di zaman perang ramayana fragmen ramayana beliau ini yang ngerewangi wisnu ngerewangi ramah melawan dasar muka maksudnya dasar muka itu angkara murka lah ya keserakaan ketamakan dan lain-lain nah ini ini kalau di kita itu kundalini jadi kalau di badan itu kundalini aktif awak bisa mengangkat mengelunggu silo itu kan ada yang lho kok mumpul levitasi kayak roket kayak api ini kayak mau kayak mau di fragment itu kan digambarkan yang mana ini kayak roket ngobong tapi ada yang ngobong gitu loh nah begitu pegaman kundalini gitu jaman saya ini kalau di gole sampai KMK hahaha 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 nah biasanya ada anoman ini ada tukaran lah kok bisa mengandung jenisnya kerah simbolnya kan kerah kerah tukaran kerah 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 ini ekor itu melambangkan kundalini kan kalau diaktifkan dibangkitkan bisa dari caklah dasar ini naik sampai ke sini sampai ke atas kalau sama di gambar-gambarnya orang itu ada kaya ulang itu kundalini aktif kundalini sampai ke atas ekor ini bisa ini bisa membesar ini simbol dari simbol dari simbol dari ekor ini simbol dari kundalini ini kan ekornya aslinya gak merene kudunya munggar ini ooooo ya kalau mau direvisi ekor ini arahnya ke belakang ke atas ke arah cakra sini tadi gerakan api itu kan ke atas api kalau yang mendatar kan angin ini apinya ke atas mulanya di lakon bayangan ini mesti nemburi sampai tekan kini itu sebenarnya aliran energi atau api itu tadi dari sini sampai ke atas sini bagian tubuh paling panas di tubuh kita ini kurang kurang oke bukan kesini ini kesini mestinya ini harus untuk menggantikan ini apa-apa itu proses proses apa-apa untuk yang selanjutnya mungkin kapan iya kalau yang tidak itu pindahkan pindahkan gambar pindahkan yang ada yang ada maksudnya ini ini yang ada ini oh iya 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 berarti ada hikmai gimana iya ini kodok-kodok itu lah pak saling tapi memang bentuknya ini bentuknya memang iya ini ekornya mestinya sampai ke sini itu pasti intinya di atas kepala iya sampai ke atas kepala ini kan ukurannya anoman ini kan sampai gede triwikromo sampai gede kayak gede ini geni geni cili yang disepulkan itu juga loh iya triwikromo ini mata aja triwikromo itu tri itu tiga wikromo itu kawin tiga yang dikawinkan cipta raksa karsa kita itu jika dikawinkan nah itu bisa menimbulkan satu kekuatan tiga iya bener itu tadi di di satu iya sun mata ajiku dan seterusnya aku ya kak kpp ya iya hahaha gitu ya itu aja kurang anunya biasanya dalam kebayangan ini muncul pada saat posisi-posisi gawat mau perang ya mumpul mana kayak pendawa ini mau kepepet apa ini muncul set itu ngewangi maaf maaf setaukul ya bukan ya ya mumpul ini kekurangan gue gak ngerti ya setaukul pendawa dengan cerita apa apa hmm ramayana itu gak menyatu jadi cerawaan itu antara buku suci agama lain dengan agama lain gitu apa gitu sebenarnya maaf ini kan hanya simbolisasi saja iya namanya kundalini itu nah kundalini kan ada yang ada yang ada gak selalu oh ini hanya penggambaran ya itu penggambaran saja simbolisasi iya urusan yang saya keyakinan kalau kita awal dewi ini gak selalu ngomongnya apa simbol simbol ini paling enggak aku dewi secara pribadi misalnya artulok itu ingin walaupun lepas dari cuman kagum gambar tapi kita harus minimal peruk contoh soal ini ekor istilahnya kemari ternyata ternyata ya lepas dari simbol lepas dari simbol itu ini namanya api itu ekornya itu 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 iya itu dikira benar saja hehehe ini kan beriwari ini salah itu itu tapi teman ini 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 kalau saya gak usah lah ini proses bicara teknis bicara teknis misalkan ngomong revisi dari mana mending untuk dia kita bentuk garisnya si ekor dulu mana ini dikerok dikerok untuk jalan terus menghapus ini bisa sih terimpa barang ini lebih gampang ini dibikin lagi dari tempat yang sudah terisi lebih dari tempat yang sudah terisi tapi kalau lawan ini bagian dari proses sampai tidak sampai jual tanpa ngotik-ngotik istilahnya misalnya tidak usah untuk internalnya kita saja orang itu kadang-kadang seneng ya ya orang yang tahu lah tapi namanya seni kan enggak harus enggak harus begitu gitu lho pak misalnya pakem ini tidak harus begitu begitu juga enggak apa-apa ini matahari gambar merah ini ini keluar dari biasa seni ini enggak sama aku aku enggak gulungan cuma aku mungkin ceritanya lukisan ini mumpung 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 tidak tidak bukan dibeli ini kayaknya enggak untuk dijual lukisan ini ada cerita oh iya kita cerita bukan simbol ini kaknya kejadian malah kejadian 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 ya ini tidak tidak jadi kapan hari itu saya itu ada teman ya luk tolong minta saya bikinkan gambar foto wajahnya ya ini ya teman pelukis juga tinggal di Surabaya sini ya terus saya minta kirimin fotonya udah dikirim tak olah jadinya setelah tahan lho kok berbeda kok enggak sama terutama bagian mulutnya ternyata ya wesh artinya itu enggak enak enggak persis enggak mirip lah enggak dapat karakternya terus ada pameran pameran yang balai pemuda oh iya terus ada ketemu mbak mbak lho itu kok kok wajahku pak ngomongnya iya artinya kejahpat karakternya artinya gini ternyata saya itu disuruh gambar orang lain referensinya mbak itu tadi referensinya foto mbak itu tadi yang sekarang sudah almarhum berarti padahal ini tuh tolong gambar gambarnya ini loh referensinya fotoku kejadiannya kok jadi foto ini mbak itu kok hasilnya malah seolah-olah hasilnya hasilnya gambarnya wajahnya malah mirip gambarnya bukan gambar orang lain ternyata ada gambar seperti ini saya baru ketemu di Surabaya di pameran itu mbak itu ngomong mbak itu ngomong itu foto ku itu wajahku mbak itu yang mbak itu ngomong ngomong gitu loh oh iya nggak tahu pengusaman sendiri yang yang menyatakan berarti kalau di sini kalau di sini tinggalkan ini loh agen gaweo gaweo gambar ternyata dadinya gambarkan mbak itu kan ada apa yang pesan itu yang pesan itu ini 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 ada pesan alam iya dan tanpa kita sadar betul bisa terjadi hal-hal begitu itu terjadi ngomong mbak itu persis sekali dengan saya sampai di situ menurut saya itu gambar saya itu menjauh almarhum almarhum mbak itu ketika belum pernah ngomong bukan 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 yang pesan ini ini sudah jadi meninggalkan orang itu terus ini dimamilkan lalu 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 ada pengunjung datang pengunjung lihat-lihat kaget itu foto saya itu gambar saya gambar wajah saya begitu menurut si pengunjung menurut si pengunjung menurut si pengunjung fotonya dengan pose-pose yang lain kadang-kadang memangnya keadaan satu satu sisi dia masuk ke sana mirip dengan si A tapi ketika menerima ke arah lain itu kadang-kadang tidak mirip kalau ini orangnya yang ngaku mirip semua dengan dia padahal cak kustaf kak gambar iya enggak dan tidak kenal nanti belum pernah ketemu tapi lama-lama akhirnya ya kenal sih iya berarti mungkin apa yang terjadi yang menurut prasangga kita itu salah belum tentu ternyata ada proses berikutnya nanti akan si pemilik wajah ini sabon menyatakan tapi enggak mirip ya yang yang request yang request meninggal beberapa minggu yang lalu belum satu guna tapi sudah tahu lukisannya sudah dan menyatakan enggak begitu mirip tidak dia tidak menyatakan apa-apa tidak hanya menanyakan mana lukisan yang saya pesen kemarin dia bilang gitu saja yang menyatakan mirip orang lain ada unsur spiritualnya ada kejadian begitu semoga terima jadi ini buat saya kayaknya permintaan terakhir ya iya iya oke ya saya tutup dulu ya yowes cukup lah ya oke dulur sekuruan saya Alhamdulillah bincang-bincang santai sore ini ini dengan Pak Wanti Cak Gustaf dan saya di Hotel Novotel Surabaya Alhamdulillah setidaknya tetap semangat berkarya bahwasannya hidup itu harus tetap berlangsung dengan ataupun tanpa artinya dalam kondisi apapun awadir tetap semangat tetap melanjutkan kehidupan juga ada sisi seni yang kita gunakan sebagai bentuk pengabian pada alam sebagai bentuk bahwa kita terus bertahan melanjutkan kehidupan di masa depan oke suun awad di tempat ketemuanan di video ini ini terus subscribe aku suun Pak ya suun 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 cereng jreng 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 Terima kasih.